Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mama Santika di video kali ini saya mau bikin mertabak mini dari kulit lumpia ya dan ini merupakan request dari salah satu subscriber saya gimana cara bikinnya dan apa saja bantanya ikuti terus ya video saya selengkapnya namun sebelumnya jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe terima kasih bahan yang sudah saya siapkan, secukupnya telur kulit lumpia ini saya pilih yang sudah jadi ya 1 ounce daging direbus secukupnya wortel, ini saya parut menggunakan parutan seperti ini dan untuk bumbunya ini bawang putih, bawang bombay, dan bawang prih garam, merica bubuk, penyedap rasa, gula pasir tepung terigu secukupnya ini nanti untuk rekat ya air dan minyak goreng pertama-tama kita rajang pohon bombaynya, ini saya pakai setengah C ya selamat menikmati ini juga potong kecil-kecil ya ini sudah direbus matang haluskan bawang putih dan ini sudah halus, lalu kita akan tumis ini sudah saya siapkan minyak panas, tumis bawang putih bawang bombay bawang bombay barang bombay katanya juga masukkan ini, sumbunya sekarang, racak mamukkan juga wortel babi sudah matang lalu ini telurnya ya sudah saya pecahkan ini lalu kocok dan masukkan ke dalam tumisan ini bumbunya tadi lalu aduk sebentar setengah matang aja ya jangan sampai matang seperti ini sudah setengah matang matikan kompor dan biarkan dingin terlebih dahulu ya langkah selanjutnya kita siapkan ini perkatnya ya siapkan kulit lumpia kita isi dengan telur lalu lipat selamat menikmati dan lipat semua hingga habis ya dan ketika menata sebaiknya jangan ditumpuk-tumpuk biar kalengket sudah selesai melipat semuanya dan sekarang saatnya menggoreng panaskan minyak sudah panas ya sebaiknya jangan dipolak-balik agar tidak meresap minyak kalau sudah sekiranya kering bisa dibalik dan kalau ini sudah kuming tambasan seperti ini kering ya bisa diguncah kering kering hingga semua habis terlalu hasilnya di atas tisu seperti ini ya perminyaknya tuh diserap coba seperti apa ini lebih enaknya dimakan sama cabai hijau atau acar ya ini saya nggak sempat bikin acar ini dihasilnya martabak mini ala mama santika ya jangan lupa ya kalau sekiranya video saya ini bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.